Komisi 7 DPR RI meminta kapal Floating Storage of Loading atau FSO Arjuna Sakti yang diusulkan untuk dihapuskan melalui surat Menteri SDM kepada Menteri Keuangan sejak 14 Maret 2012 untuk dilelang melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mengemuka saat Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Cigading Cilegon baru-baru ini terkait pembahasan kapal FSO Arjuna Sakti yang harus segera dijual karena sudah tidak beroperasi. Ketua Rombongan Kunjungan Lapangan, Anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi, menilai kapal FSO Arjuna Sakti perlu segera dijual dengan melakukan pelelangan karena kapal FSO Arjuna Sakti sudah tidak beroperasi dan memakan banyak biaya perawatan sehingga sudah tidak memiliki nilai ekonomis bahkan sudah merugikan negara. Namun Kurtubi menyatakan kapal FSO Arjuna Sakti tidak dapat dilelang begitu saja. Pak Presiden juga sudah minta persetujuan DPR untuk bisa aset ini dijual karena aset ini nilainya di atas 100 miliar seperti yang dipersyaratkan harus memperoleh persetujuan DPR. Untuk itu kami Komisi 7 melakukan cek ke lapangan. Sementara itu, Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtar Tompo menekankan proses pelelangan kapal FSO Arjuna Sakti yang akan dilakukan oleh perusahaan K3S atau kontrak kerjasama Migas harus melalui pertanggung jawaban yang jelas karena harga beli kapal FSO Arjuna Sakti 29 tahun yang lalu mencapai hingga setengah triliun rupiah. Ini kan kapal dibuat di Ohio, Amerika Serikat tahun 1976. Dan di dunia ini hanya ada dua kapal seperti ini. Satu sudah tenggelam di Laut Afrika. Sehingga nilai histori dan keunikannya ini melekat pada kapal ini. Bagi saya daripada kita setengah mati hitung-hitungan dari sisa ekonomi dan fungsi, lebih baik ini bisa menjadi museum. Dari Cilegon, Banten, Ade Ardian Syah, TVR Parlemen melaporkan.